Lihat guys, area tangannya, ngevoid seperti ini, tuh jadinya rumahnya juga kelihatan gede karena area voidnya juga besar seperti ini, yuk kita naik yuk, kita lihat ke atas Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Dodi, pastinya kita mau nge-review satu rumah contoh yang keren, pastinya di kawasan BSD ini, ini kawasannya kawasan apa? Nah, kawasan Eona guys, kawasan Eona, ini kita mau review rumah yang tipe 9, kalau yang tipe 9 ini panjangnya 16, jadi 9 x 16, ini dia rumahnya, kita lihat, wow rumahnya, keren ya guys ya Dengan konsep rumah 3 lantai, model minimalis, modern seperti ini, ini kawasan Korea, semua disini Eona, nama klasternya aja, klaster pertamanya Aira, klaster keduanya Name, berarti disini kawasan Korea Berarti nanti bakal banyak area-area komersil yang kekorea-koreaan semuanya, jadi lengkap, ada kawasan Korea disini, nanti juga ada kawasan Jepang mungkin, ada kawasan apa lagi, semua sudah lengkap di BSD, gak ada yang kurang satupun Oke, kita mau review rumahnya, bedanya kalau yang tipe 9 ini, ada 1 garasi di dalam, selain karpot, muat 2 mobil, ada 1 garasi di dalam Kalau yang tipe 8, belum ada garasi dalamnya, yang tipe 9 ini, sudah ada garasi dalamnya, modelnya juga sudah sama semuanya, jadi rumahnya kelihatan manis, kelihatan keren, dari luar gak kelihatan berantakan Karena apa? Untuk kanopinya semua sudah dikasih, modelnya sama semuanya Oke, kita gak masuk dari garasi, kita masuk dari pintu utamanya, untuk lihat keseluruhan dari rumahnya, yuk kita masuk Oke, ini dia, ini kita sudah masuk ke dalam rumahnya, tutup dulu guys pintunya, biar rumahnya tetap adem Tetap sejuk pastinya Oke, kita sudah masuk di lantai dasarnya, ini lantai dasar dari rumahnya, lantai pertama, ini untuk ruang terima tamu, seperti biasa Di bawah tangga ini, kalian bisa manfaatin, nanti kalian bisa desain interior, mungkin untuk tempat taruh pajangan, terus juga tempat taruh sepatu, disini ya Itu bisa di desain dengan sangat manis pastinya Dan ini satu kamar di bawah, di lantai dasar, nah ini dia, kamarnya juga gak kaleng-kaleng, kamarnya juga gak kecil, ini kamarnya enak, bisa masuk queen Kalian bisa masukin ranjang yang queen bed, juga ini untuk ruang meja dandan, kalau kalian gak butuh meja dandan, kalian bisa bikin lemari Bahkan lemarinya kalian bisa bikin nge-letter L, seperti ini, dan penempatan AC nanti kalian bisa pindahin ke sisi lain Oke, ini kamarnya cukup besar, dan juga lantainya sudah seperti ini, pakai SPC seperti ini, lebih nyaman, ada perbedaan corak antara lantai kamar dengan lantai di luar, di ruang terima tamu seperti ini Biar gak bosen ya warnanya Dan juga gak ketinggalan, ada tamannya juga, seperti ini Nah, ini asik ya guys, ada tamannya seperti ini, jadinya pencahayaan juga sangat oke, pencahayaannya bisa masuk matahari, dan juga sirkulasi udara juga sangat enak Nah, ketinggalan ada satu kamar mandi, ini dia, ada satu kamar mandi untuk meng-cover di lantai dasar Seperti biasa, kamar mandinya juga sudah lengkap, semuanya shower, untuk area closet, dan juga untuk area wastafelnya Gak ketinggalan, masih ada satu pintu di lantai dasar ini, yuk kita lihat, ini tembusnya kemana? Nah, ini dia, tembusnya ke area garasi, garasi yang tadi, tuh dia Ini dia, tembusnya ke area garasi, nah ini, ada layoutnya guys, tuh, ini taman yang tadi, taman yang besar Dan ini ada satu taman lagi, yang kecil, kita mau lihat, karena dia nyamun dengan area dapur kotor Kalau taman yang besar yang tadi, yang dari sisi dalam rumah Oke, kita masuk ke sini Ini dia, satu kamar mbak, disini ada satu kamar mbak, so pasti ada kamar mandinya juga untuk mbak Nah, ini yang di layout tadi, area taman kecilnya, seperti ini Dan ini langsung sirkulasi, udaranya neplom, enak Jadinya, kalau kalian masak, udaranya juga so pasti langsung keluar, gak ganggu ke area dalam rumah ya Ini dia, ini area dapur kotornya Dan ini, pintu tembus ke taman yang samping tadi Ini area dapur kotornya, gak ketinggalan, untuk yang lebar 9 ini ada tangga loh Ini tangga, jadi kalau kalian di dalam ada tamu, ini mbak bisa naik dari sini tangganya Jadi gak ganggu tangga yang di depan Tapi kita gak akan naik dari tangga sini Kita akan naik dari tangga di dalam rumah Nanti kita lihat tembusnya dari mana, untuk ke tangga ini lagi Yuk, kita balik lagi ya Kita masuk ke dalam rumahnya Oke Kita udah masuk lagi ke dalam rumahnya Kita masuk lewat tangga utama Kita tutup dulu pintunya Ini anginnya lagi luar biasa nih anginnya Oke Oke, ini udah masuk Lihat guys Area tangganya Ngevoid seperti ini Tuh Jadinya rumahnya juga kelihatan gede Karena area voidnya juga besar seperti ini Yuk kita naik yuk Kita lihat ke atas Modelnya di void seperti ini Naik tangganya juga enak Naik tangganya juga enak Ini sama Dengan Tipe-tipe eona yang lain Lantai duanya dibawa ngeplong seperti ini Jadi kamar ada di lantai satu dan kamar ada di lantai tiga Lantai duanya full Dibuat untuk dapur bersih Ruang makan, ruang keluarga, dan ada sedikit ruang kerja Jadinya lantai dua ini Tidak ada sekat untuk kamar Enak Jadi lantai duanya kelihatan bener-bener gede banget disini Konsepnya bagus ini Konsepnya luar biasa Jadi rumahnya Enak Enak Begitu kalian naik ke lantai dua Begitu kalian Ke ruang keluarganya Nah kelihatan Ngeplong sekali Ini untuk area dapur bersih Masih bisa taruh menjabar seperti ini Dibalut dengan jendela besar Pastinya Dekat ruang makan Nah Ini pencahayaan juga jadi bagus Dan juga Ini untuk ruang keluarganya Buat area-area Nonton disini Dan ini kalian bisa manfaatkan Jadi ruangan kerja disini Dan gak ketinggalan Di lantai dua ini Masih ada Satu kamar mandi yang men-cover Dan Kamar mandinya juga enak disini Udah ada Showernya Udah ada Washtuffle Dan udah ada Closetnya Gitu Jadi ini kamar mandinya juga udah Sangat oke-oke banget Nah Gak ketinggalan guys Masih ada satu Yang Dodi belum tunjukin ke kalian Dekat tangga naik ke lantai tiga Ini Ada satu balkon Tuh dia Ada satu balkon Dan ini pastinya udah Udah Ada Railingnya seperti ini Biar gak terlalu Terbuka sekali Enak Ada satu balkon kecil Seperti ini Ini juga bisa jadi area Sirkulasi udara Kalau kalian buka Oke Kita masuk lagi ke dalam Kita mau naik ke lantai tiganya Ini enak banget ya Keren sekali ya Pasang lampu dari atas Besar seperti ini Karena ini voidnya bener-bener sampai bawah Jadi keliatan mewah Mewah banget Wah rumahnya sih asik Ukuran cuma 9x16 Kalian bisa dapat rumah Senyaman ini Sekozy ini Wow Mau cari dimana lagi Ini layoutnya bagus sekali Yuk Kita sekarang naik ke lantai tiga Pastinya di lantai tiga Full kamar Kita mau lihat Seperti apa Di lantai tiga Kita naik ke atas Kita lihat lantai tiganya Wow Ini dia lantai tiganya Lantai tiganya Juga sangat enak guys Masih ada sedikit ruangan Yang bisa kalian taruh Untuk ruang pajangan pastinya Biar lebih gak kelihatan kosong Nah ini kamar anaknya yang unik Kita lihat dari sini dulu Ini kamar anaknya Kamar anaknya lega Seperti ini Tapi Kamar anaknya Ini nyambung kamar mandinya Jadi kamar anak yang pertama Sama kamar anak yang kedua Tuh Kamar mandinya nyambung Seperti ini Yuk kita masuk ke kamar yang kedua Nah Jadinya gak makan tempat Kalau seperti ini Dua-duanya Bisa mengakses kamar mandinya Oke Kamar mandinya sendiri juga Lega Untuk area Shower Untuk area Closet dan wastafelnya juga Semua sangat oke Yuk kita masuk ke kamar anak keduanya Ini dia Keseluruhan dari kamar Anaknya keduanya Oke Oke Ini keseluruhannya Dari kamar anak kedua Untuk penempatan ranjang Pastinya semua normal ya guys ya Ranjang single Apa semua Lemari Semua penempatan juga sangat oke Dan latihan juga udah Lapis SPC Seperti ini Yuk Kita balik lagi Kita mau lihat kamar utamanya Kita lihat kamar utamanya Ini dia Ini dia kamar utamanya Tuh Ayo guys Masuk guys Ini dia kamar utamanya Kamar utamanya So pasti No comment Semuanya besar Kalian mau masukin Ranjang King size Dengan kalian tempatin Ada Meja untuk lampu malam Bahkan Ada balkonnya Wah Ini sih Udah gede banget Udah Gak ada yang bisa Di komen-komen lagi Karena apa Sudah pasti Nyaman banget rumahnya Tuh Masih ada balkonnya Nah Ini dia Masih ada balkonnya Dan gak ketinggalan Yuk Nih Kita lihat nih Ini area walking closetnya Mumpet disini Nah Kalian bisa bikin lemari Sebesar ini Meja dandan Dan Ini dia Kamar mandi utamanya Tuh Kamar mandi utamanya Sekeran ini guys Lega Untuk area showernya Untuk area closetnya juga lega Dan juga Untuk area Wasafelnya juga Udah Sangat enak Ini dia dari kamar utamanya Asiknya guys ya Ini semua Jadi rumahnya gimana Menurut kalian Kita udah muter-muter Dari lantai dasar Lantai 1 Lantai 2 Atau disebutnya 3 lantai lah ya Lantai 1 Lantai 2 Dan lantai 3 Gimana Gimana Menurut kalian rumahnya Siamik Rumahnya keren Kalian boleh dateng ke sini Nanti Dodi temenin Ke rumah contohnya Janjian sama Dodi Ada nomor Di layar ini Yang bisa kalian hubungin Kita langsung Lihat show unitnya langsung Kalau kalian lihat di video Misalnya Aduh pengen lihat langsung nih Biar lebih nge-feel gitu ya Kalian bisa janjian dengan Dodi Nanti Dodi akan langsung Sapa kalian Kalian hubungin Nomor yang ada di layar ini Boleh WA Boleh juga langsung Telepon Dodi Oke Nanti untuk harganya Sama Seperti Di rumah-rumah BSD yang lain Kalian bisa cash keras Ataupun kalian bisa Mau KPR Tanpa DP Juga bisa Karena DP nya Bisa disubsidi Dari developer Ini rumah Harganya mulai dari 5,5 M-an aja Mulainya dari 5,5 M-an aja Ini kalian bisa milikin Rumah ini Oke Sampai disini Video Kita Di Kawasan Eona Klaster Aera Tipe 9 Untuk lebih jelasnya Jangan lupa guys Sepertan Hubungin Dodi Tahun baru Rumah Harus pada baru dong Yang kemarin belum pada putus-putusin Mau beli rumah yang mana Yuk cepetan hubungin Dodi Kita ngobrol Lebih banyak lagi Biar kalian Bisa putusin Mau ambil rumahnya yang mana Sampai disini Videonya Untuk Tipe 9 Di kawasan Eona Kita ketemu lagi Di video-video Yang menarik lagi Yang lainnya Kita akan Ngebahas Rumah-rumah yang lain Atau Ruko-ruko yang lain Bahkan juga Kavling komersil yang lain Semuanya Worth it Untuk kalian beli Karena BSD City Ngebangun Satu kota mandiri Yang Sangat luar biasa Dengan kawasan sekarang Sudah mencapai 6.000 hektare Kawasan Eona ini Dekat sekali Dekat dengan Jatim Park Dekat dengan Isfara Dekat dengan Terafia Karena kawasan ini Dibentuk Sebegitu modernnya Dan pastinya Jalanannya juga Gede-gede ya guys Oke Sampai jumpa Tetap semangat Dan Dadah Sampai ketemu Di video-video Berikutnya Ciao Sampai jumpa